Oke teman-teman, jumpa lagi dengan kami Kau Siju Pada saat ini ada DBLG yang pilih di on Kita on kan teman-teman, kita lihat Belum on, oh sudah on teman-teman Seperti ini, gambarnya terlalu biru Terus ada garis-garis teman-teman disini Ini ada garis-garis Terus kalau di on kan kembali Ada garis, ada garisnya dulu teman-teman ya Ini saya on kan kembali pertamanya Nah ada garis ini Ini ada garis seperti itu Tapi dia nyala, kemudian disini banyak garis-garis teman-teman Ada garis-garis seperti ini Oke TV ini TV LG 21in Akan kita buka teman-teman Tuh gambarnya seperti ini Tipenya ini teman-teman Nah inilah mesinnya Setelah saya buka Banyak kotorannya Sawang-sawang Yulah Pirang-pirang Tidak masalah ini teman-teman Kita lihat di bagian Vertikal Kita cabut lagi teman-teman Disini masih ada Nyantel-menyantel Nah ini Harusnya bisa dicopot Nah disini Ini gosing Gosingnya kita copot aja Semua kita copot dulu Untuk loudspeaker dan Kipetnya Jadi kalau anda gak paham Agak dititaini teman-teman Agak dititaini Jalur-jalurnya Karena soketnya ada yang tiga sama itu Kalau mau ulangi jangan Sampai Salah Kita cek Untuk fisik-fisiknya Biasanya elku ada yang menggelembung Tapi ini Tidak Mungkin di Daerah sini Tidak ada Kita lihat Di bagian Vertikal Disini teman-teman Ini Di vertikal ini Akan saya sodara ulang dulu Di kakinya Kita sodara ulang Dulu Di bagian IC-nya dulu Dan nanti hasilnya Gimana Pertama Jelas kita Lihat solderan-solderan Di IC kroma ini Juga jangan di IP-kan Walaupun Sudah sering IC kroma Juga perlu Tapi saya Tapi saya mau ke vertikal dulu Tapi saya mau ke vertikal dulu Penyogeroan saya Penyogeroan saya Kita lihat Hasilnya disana Kita gerakkan disini Kita gerakkan di RGB Di daerah RGB ini Di daerah RGB Akan saya gerakkan Akan saya goyangkan Dan Kita lihat di Air monitor disana Teman 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 Ini Saya dekatkan Saya gerakkan teman Sekarang Kita gerakkan Ya Ya seperti ini teman Kalau saya gerak-gerakkan Jadi seperti ada yang Itu Mati Ya Ada yang bermasalah Di daerah RGB Teman teman Di RGB Sini bermasalah Jadi akan Tak Gerakkan lagi disini Eh kok digerakkan Disodera ulang juga Di daerah RGB nya teman Oke Sahabat Kalsijur Disini RGB nya Akan saya Soderkan Di Kaki-kaki Soket tabung nya Kita soder dulu Terima kasih atas dukungan 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 selamat menikmati kita pasang kembali di soketnya ya sudah terpasang dan kita lihat hasilnya setelah kita colok di layar monitor kita lihat ya dan sekarang kita gerak-gerakkan lagi teman-teman kita pegang apanya sih kok mati ya sudah sudah tidak bermasalah teman-teman setelah digerak-gerakkan disini nah itu teman-teman hasil gambarnya sudah ada nanti hanya yang tidak gadat teman-teman ini yang penting gambarnya sudah ada cuman di atas ada garis-garis teman-teman masih di atas ada garis-garis nah ini penyakitnya biasanya di vertikal teman-teman di vertikal biasanya disini teman-teman ada arus positif ini arus positif ini arus ini kalau dicari dari sini arus 26 volt dia masuk ke sini dan dia memberikan arus plus disini di 24 voltnya ini kemudian disini ada dioda teman-teman ada dioda dioda ini akan mempunyai penyetabil lagi elko disini biasanya disini elko setelah dioda ini pokoknya ada elko nah elko itu yang kita coba kan gitu teman-teman nah disini carikan elko setelah dioda ini masuk kemana ini apakah ini biasanya berukuran 100 UF 35 volt ganti aja dengan 100 UF 50 volt akan saya coba oke sahabat kau siju ternyata setelah saya ESR elko yang berukuran 100 UF 35 volt hanya terbaca 2 UF saja akan saya carikan elko yang lain disini saya punya elko disini ada 100 UF 50 volt kita ukur aja ini ya sudah saya capitkan disini 100 UF 50 volt dan hasilnya disini teman 120 UF jadi kemungkinan besar memang elko ini rusak bentuknya masih oke fisiknya masih oke tapi polarisasi nya eh polaritas nya udah habis apa ya namanya wah pokoknya udah habis kosong gitu lah orang ngerti tuh bukan insinyur kitanya pokoknya sudah habis ini yang masih oke kalau menurut ukur ini tapi kalau teman-teman sudah paham dengan gejala seperti tadi teman-teman langsung bisa langsung cari di IC ada di IC vertikal kemudian disitu ada elko 100 UF 35 volt kalau masih hori itu biasanya rusak langsung ganti aja ini akan saya gantikan teman-teman nanti hasilnya kita lihat ya elko nya sudah saya pasang ini di yoda kemudian kesini disini ada 100 volt eh 100 volt 100 UF teman-teman 35 volt tak gantikan dengan 50 volt kita akan coba hidupkan TV ini dan kita caksikan hasilnya yang aku juga belum lihat oke sudah start kita lihat di layar monitor disana teman-teman kita amat-amati garisnya sudah menurun teman-teman tapi ini gambarnya kok hilang lagi oke sahabat kalsijo sekarang garis yang di atas tadi sudah hilang tuh garisnya sudah hilang yang menggaris-garis sudah hilang gambarnya sudah norumil teman-teman ya hanya saya menunjukkan tidak memakai antena yang jernih tapi kalau kita cabut tadi ada garis-garisnya biru ya teman-teman kita cabut aja nanti kita lihat kalau pas warna biru ah blue screennya nggak terpasang nggak di mode blue screen kita coba aja antena nah ini teman jadi sudah oke nih warnanya tidak bergaris-garis lagi sudah oke sekarang sudah ketemu ternyata kerusakan tadi di RGB yang gambarnya tidak menjadikan nitam putih atau berwarna bagus kemudian gambarnya bergaris karena di plastikal ada logo 100 UF 35V yang yang rusak ini teman dan setelah dikantikan sekarang sudah oke kembali ya oke sahabat kau siju terima kasih yang jelas anda sudah menyaksikan video kami mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman klik like subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari kau siju terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih